Para PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Berikut ini kami sampaikan sosialisasi peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang kode etik PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapak Ibu masing-masing di tempat kerja. Shalom, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya hormati, Pada kesempatan ini saya akan memaparkan isi dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 61 tahun 2019 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dasar hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah yang pertama, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Dan yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kode etik ASN adalah setiap sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan PNS daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari dengan tujuan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi PNS daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan hidupnya sehari-hari. Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah yang pertama, mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Yang keempat, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja, dan perilaku pegawai negeri sipil yang profesional. Dan yang terakhir adalah meningkatkan citra dan kinerja pegawai negeri sipil. Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 61 tahun 2019 tentang kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Yang pertama, nilai dasar Yang terdiri dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Semangat nasionalisme Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan Penghormatan terhadap hak asasi manusia Tidak diskriminatif, profesional, netralitas, dan bermoral tinggi Serta semangat jiwa korps Selanjutnya, adalah kode etik PNS Yang meliputi Pertama Etika dalam bernegara Contohnya Dengan melaksanakan tugas yang bersih dan berwibawa Tidak KKN Tanggap Terbuka Jujur Dan akurat Dan tepat waktu dalam melaksanakan tugas Dan tidak bersaksi palsu Atau memberi keterangan yang tidak benar Yang kedua Etika dalam berorganisasi Dengan mengutamakan kepentingan organisasi Menjunjung tinggi kehormatan institusi Di dalam atau luar kedinasan Tidak menyebar luaskan informasi yang bersifat rahasia Patuh dan taat terhadap SOP dan tata kerja Tidak mencemarkan atau menurunkan citra instansi Yang ketiga Yang ketiga Etika dalam bermasyarakat Dengan cara memberikan pelayanan Dengan empati Hormat Santun Tanpa pamrih Tanpa pemaksaan Cepat Tepat Terbuka Dan adil Tidak menurunkan Tidak menurunkan harkat dan martabat pegawai Yang keempat Etika terhadap diri sendiri Bersifat terbuka Dan memberikan informasi yang benar Menghindari konflik kepentingan pribadi Kelompok maupun golongan Tidak KKN Zinah Prostitusi Dan perjudian Tidak menjadi pengedar narkoba Serta tidak memasuki tempat Yang dapat mencemarkan Atau menurunkan harkat Dan martabat PNS Kecuali atas perintah jabatan Selanjutnya Etika terhadap sesama PNS Menjunjung tinggi toleransi Menghormati teman sejawat Baik secara vertikal maupun horizontal Menjunjung tinggi kesetaraan gender Menjalin kerjasama yang kooperatif Dan berhimpun dalam wadah korpri Dan yang terakhir Adalah etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat Dengan tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat Menolak imbalan atau janji dalam bentuk apapun Memberikan pelayanan yang profesional Responsif Tepat sasaran Terbuka Tepat waktu Taat aturan Adil Serta tidak diskriminatif Ruang lingkup yang ketiga Adalah tata cara penegakan kode etik Laporan atau pengaduan Dilaporkan kepada perangkat daerah Berupa lisan Maupun tulisan yang disertai dengan bukti Laporan yang diterima oleh perangkat daerah tersebut Akan ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan Dan jika dalam pemeriksaan tersebut Ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik Maka akan dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terhadap laporan tersebut Gubernur akan membentuk majelis kode etik Yang terdiri dari Ketua merangkap anggota Yaitu Sekretaris Daerah Wakil Ketua merangkap anggota Yaitu Asisten Tiga dan Inspektur Sekretaris merangkap anggota Yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Anggota yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kepala Birohukum Setelah pembentukan Majelis kode etik akan melakukan persidangan Dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik Lalu membuat rekomendasi pemberian sanksi moral Atau administratif kepada gubernur Keputusan majelis kode etik Yang tidak mencapai mufakat Akan dilakukan melalui voting Dan keputusan majelis kode etik bersifat final Ruang lingkup selanjutnya Adalah terlapor, pelapor, dan saksi Sebagai terlapor, pelapor, dan saksi Memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut Yang pertama Hak terlapor Yaitu mengetahui susunan keanggotaan Majelis kode etik sebelum pelaksanaan sidang Menerima salinan berkas, laporan, atau pengaduan Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama Paling lambat 3 hari kerja sebelum dilaksanakan sidang Mengajukan pembelaan Mengajukan saksi dalam proses persidangan Menerima salinan keputusan sidang Paling lambat 3 hari kerja setelah keputusan dibacakan Serta mendapatkan perlindungan administratif Dan kewajiban terlapor Adalah memenuhi panggilan sidang Menghadiri sidang Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua Dan anggota majelis kode etik Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis kode etik Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik Serta berlaku atau bersikap sopan Yang kedua Hak dan kewajiban pelapor Hak pelapor Yang pertama adalah mengetahui Tindak lanjut laporan atau pengaduan yang disampaikan Mengajukan saksi dalam proses persidangan Mendapatkan perlindungan Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan Dan mendapatkan perlindungan administratif Kewajiban dari pelapor Adalah memberikan laporan atau pengaduan Yang dapat dipertanggungjawabkan Menjaga kerasiaan laporan Atau pengaduan yang disampaikan Memenuhi semua panggilan Memberikan keterangan Untuk memperlancar jalannya sidang majelis kode etik Memberikan identitas secara jelas Dan menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik Selanjutnya adalah saksi Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif Terhadap keterangan yang diberikan Dan kewajiban saksi adalah memenuhi semua panggilan Menghadiri sidang Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis kode etik Memberikan keterangan yang benar Sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik Dan berlaku atau bersikap sopan Ruang lingkup selanjutnya Adalah sanksi dan tindakan administratif Sangsi yang diperoleh PNS Dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang Dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh PNS Berdasarkan rekomendasi dari majelis kode etik Sangsi diumumkan secara terbuka pada saat apel PNS Forum resmi PNS Atau pada papan pengumuman resmi Atau secara tertutup Dengan dilakukan dalam pertemuan tertutup Yang dihadiri oleh pejabat yang bersangkutan Atasan langsung terlapor dan pelapor Setelah itu PNS yang dikenai sanksi moral Harus membuat pernyataan permohonan maaf Dan atau penyesalan Selain sanksi moral PNS dapat juga diberikan tindakan administratif Berdasarkan rekomendasi majelis kode etik Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Yaitu peraturan pemerintah nomor 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai negeri sipil Peraturan Gubernur nomor 61 tahun 2019 Tentang kode etik pegawai negeri sipil Di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Mulai berlaku pada tanggal diundangkan Dan telah ditempatkan Dalam lembaran daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 62 tahun 2019 Demikian peraturan Gubernur ini disampaikan Sebagai pedoman bagi pegawai negeri sipil Lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam menjaga perilaku serta hubungan kerja Baik itu secara vertikal maupun horizontal Saat menjalankan tugas pokok dan fungsi Shalom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salve Salam sehat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati